Kalo lagu ya pernah sih suntuk gitu ya, ya kalo jaman saya dulu awal-awal di waktu namanya Mas Fihara, bikin lagu ya lebih ngalir ya. Karena kan belum ada beban kita menjawab hidup gitu kan. Maksudnya belum mikirin uang lah. Istilahnya kita masih bermusik karena apa yang ingin kita ingin aja gitu curahkan. Tapi kalo sekarang kan kita ada mikir ini, mikir itu. Nggak hanya uang ya, artinya banyak salah gitu. Jadi fokusnya kita bisa berubah gitu. Ya intinya sih selalu inget visi-visinya di awal gitu. Kalo emang beli awal, saya sih so so far sih emang pengen jadi musisi terus gitu. Dan semangnya jadi musisi kan ya gitu ya, saya bisa kemana-mana gitu kan. Seru. Sebenernya ya itulah, tapi semua musisi hebat pun pasti mengalami masa-masa yang mereka, istilahnya bulan itu nggak bikin lagu dulu atau apa. Toh stok lakukan udah banyak, jadi tetep mangkung-mangkung masih tetep orang tau gitu. Cuman ya maksudnya ya begitulah itu. Iya sih kalo patah hati itu musisi, pasti temen-temen dari 2 tahun juga udah tau kalo musisi kalo lagi patah hati atau lagi ngambang, lagi apa tuh lebih gampang bikin lagu dibandingkan lagi nggak ada apa-apa. Hatinya lagi senang-senang aja biasanya malah lebih, ya lagu ini juga mungkin yang senang-senang gitu ya. Tapi kalo lagi galau musisi mungkin lebih, lagunya lebih colorful sih. Itu karena emang apa ya, kayaknya ada rumus fisikanya sih. Mungkin kayak adrenalin terus hati itu berjolak. Saking berjolakan, nada-nada juga muter-muter di kepala mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.